Intro Siswa-siswi SMA MTA meraih juara pertama dan juara favorit pertama dalam ajang lomba membatik tingkat SMA di event Dalam Gondosuli Batik Week 2018. Event kejuaraan yang berlangsung selama dua hari ini dalam rangka memperbutkan Piala Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, dan Disparta Solo. Siswa-siswi SMA MTA Surakarta masuk ke dalam lima besar pada kejuaraan lomba membatik tingkat SMA di event Dalam Gondosuli Batik Week 2018. Event yang berlangsung selama dua hari ini dalam rangka memperbutkan Piala Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, dan Disparta Solo. Kegiatan lomba meliputi lomba mewarnai batik, lomba membatik dengan canting, lomba desain digital motif batik, serta lomba fotografi. Lomba diikuti peserta sebilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, baik dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, dan SMA, serta mahasiswa dan masyarakat umum. Siswa SMA MTA yang mendapatkan juara, antara lain Wahid Ardian Saputro, kelas 12 MIPA 1, yang meraih juara pertama lomba membatik, serta Layla Maulidah, Syarifah Nurlayli, dan Hana Ayuha yang meraih juara favorit pertama lomba membatik. Untuk kelopat lombaan kali ini menjunjung tema harmoni di dalam modern. Harapan setelah memenangkan lomba ini akan terus berkebang dan terus berbesari dan berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Ketua Panitia Rajit Budiarto menyampaikan, dengan adanya event semacam ini diharapkan para generasi muda menjadi lebih mengenal mengenai budaya batik, baik mulai proses pembuatannya hingga siap untuk dipakai, sehingga turut andil dalam melestarikan budaya bangsa. Kita ingin generasi muda ini lebih paham lagi tentang apa itu batik, mas. Khususnya di Solo sendiri ini adalah kota batik, tapi belum semuanya mengerti bagaimana batik itu diproses dibuat sampai dengan selesai. Jadi acara ini intinya untuk pengenalan ke generasi muda supaya lebih melestarikan batik dan lebih bangga mengenakan batik itu sendiri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Ahmad Mudasir dan Wahid Nur Rifai melaporkan. Jawa Tengah, Ahmad Mudasir dan Wahid Nur Rifai melaporkan.